walalala iya terlalu kenapa guys? taraaa sampai di ujung genteng selamat menikmati oke, saya pribadi balik lagi di ule channel apa kabar kalian semua? semoga tidak ada selalu selalu ya jadi konten gue kali ini kita baru mau berangkat ke ujung genteng tepatnya ke penangan penyu nanti kita penginapan di sana setelah itu nanti kita ke ombak tujuh cuman kali ini gue bawa si Johnson darah gila nih Johnson banyak banget dramanya sih gokil ntar gue cerita sambil jalan yuk karena kita mau tikum dulu ke Om Vila Dago jadi nanti titik kumpulnya itu ada di sana jadi kita kesana jadi dari sini gua 12345 motor di sana kurang lebih nanti ada lima lagi atau enam ya jadi gue mau cerita sedikit tentang drama si Mawar hari ini sebenarnya planning motoring ini udah direncanin udah lama ya udah bermain lama udah beberapa hari semingguan minggu bahkan cuman kemarin gue persiapan mepet banget jadi satu minggu sebelumnya jadi kemarin gue rencananya cuman mau ganti ring share jadi spek tetap standaran ya cuman gua ganti di CDI nya supaya pengapa yang lebih oke limiter juga jauh gua custom lagi pulihnya tapi spek standaran tadinya gitu cerita gue beli ring share baru dengan piston yang lama nih terakhir gua ganti piston tuh 13 tahun yang lalu karena ini motor kalau kalian nonton konten gua sebelumnya ini motor lama gua nah oke setelah gua beli ring share dan sebagainya gua pasang karena gua udah yakin banget karena sama ini si Mawar karena gua ganti cuma ring share yang lain-lain nggak karena sebelumnya motornya tergolong yang enak sebelumnya seri jadi menurut gua karena kemarin aman gua ngerjain agak santai ditambah banyak juga gua ngerjain motor ya orang yang lain lah jadi ini motor si Johnson ini kesekip karena gua harus ngerjain motor yang lain banyak banget tuh baru ke proses kemarin udah naik ditanya karena gua yakin banget aman udah naik Oh tiba-tiba ngebule banyak banget mesin kok kayak mesin foging gitu gua buka busi itu olinya udah numpuk banyak banget dan ternyata gue bongkar ring share itu beda guys padahal secara diameter dia sama-sama-sama untuk standaran tapi dia beda ketebalannya jadi kalau ring share yang gua baru beli itu lebih tipis padahal gua beli yang biar awet tadi merek erika dari BRT rick BRT nyata buat awet dan akhirnya nggak jadi kepake dan ujung-ujungnya gua memang oversize deh udah daripada udah ribet dan itu baru bawa ke tukang bugut tadi siang ngejar tayang banget dan ini gua sekarang nggak pakai Ryan langsung gua bawa gas ya mudah-mudahan aman ya Bismillah aja tuh kalau lihat speedonya Oke jadi semua sekarang sih mawari kelihatannya semi DC karena lampu belakang gua udah pakai yang LED LED depan juga LED sampai speedo LED semua udah led lah jadi gua ganti aki motobet gitu temen-temen dan sejauh ini gue cobain eh lumayan lah maksudnya nyaman nih kayak buat jalan-jauh nih walaupun jujur tadi gua habis turun mesin segala macem baru selesai tadi jam berapa jam satuan langsung naik nggak pakai gue cobain nih sumpah nggak pakai gue cobain langsung gua bawa jalan langsung ke ujung genteng yang gua bawa latar juga obeng doang yang universal karena kalau ada apa-apa niat gua ya obeng buat ngecek untuk ngecek aja dari bagian bodi bisa dibuka nanti selvinya tinggal cari bengkel gitu sih teman-teman bener-bener aman ya wih lebih seger gua sekarang kalau nggak speedo jadi gua ganti wallpapernya enggak mahasiswa not lampunya juga LED tambah Mika ini gua ganti baru lebih clear jadi lebih lebih seger dilihat nih berarti di sini ke tangan gue tuh nggak boleh gatel nih karena nih motor seharusnya perlu Ryan banget seharusnya Oh tapi karena gua tadi setting buat bawa malam langsung jadi kompresi agak sedikit gue turunin yang tadinya loss parking ya itu enak akselerasi jadi gue tambahin satu mobil parking buat cari aman lah karena mau langsung bawa jalan nih wujuk lampu gua agak ada terang-terangin nih mobilet sayang banget speedonya nggak nyala padahal gua udah ganti selang apa selang yang speedo yang baru yang ori juga dan ternyata gearboxnya nah tapi nggak apa-apa lah jadi supaya tahu kalau udah lari 140 kan kelihatan di speedo nih jadi gua harus turunin gas tuh kalau gini nggak tahu nih oke sekarang gua mau isi bensin dulu ini berapa motor nih 1 2 3 4 5 motor gua ya yang ngebul motor gua ya hah ngebul dikit atau banyak oh di ini kali ya di kenal pot kali belum bersih ya ayo ah sayang banget bensin abis kita cari tempat lain gua koneka ada malah ada maka dulu di sini di mode 2 ayo pelan-pelan ya jangan ngebul-ngebut ya Ok Terima kasih telah menonton 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 Lengkau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Nanti Terima menonton 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 oke, gue sambil tunggu yang lain istirahat disini ya seru nih kayaknya nih minum dulu minum biar seger kita sekarang mau langsung ke penginapan aja udah capek, udah mesen si padang berapa bungkus yang? 13 cukup cukup ya, gak kurang ya oke karena tadi si bagian si upil udah duluan penginapan terjata kita tungguin ditunggu foto-foto biasanya tuh kalau sampai ke sini mereka ketunggu dulu foto-foto kita tungguin disitu ternyata mereka sampai dulu kan yaudahlah kita pinakan tapi gue lupa-lupa inget jalanan ya eh udah muter jalan mau ke penginapan ya mau ke aja inget tuh ya jadi ini penginapan udah pernah sebelumnya makanya balik kayak disini tempat itu dari pesisir gak enggak pesisir banget cuman harganya murah dan itu rumah jadi kita alat masak lengkap ada dapurnya oke nanti gue update lagi pengenapan kebetulan baterai udah lobet nih udah nyampe dia kok gak ada motornya oh disini motornya ya gak tau pada beli sih ini dia balik lagi kita ke sini sekarang waktu udah mau makan lapar banget nanti kita cuci motor terutur ada selang pas banget nih si Johnson kotor banget udah kalau kayak gitu istirahat dulu gue makan ntar gue lanjut lagi nanti di next episode gue akan floor ke ombak 7 di konten berikutnya jadi hari ini perjalanan berangkat cukup sekian waktunya istirahat nanti sore kita main ke sunset kalau gitu cukup sekian konten gue kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar konten gue terus berhubungan view Johnson keren